Saya yakin bahwa di semester kuartal pertama ini memang BI tidak perlu menaikkan suku bunga karena rupiah kita juga terus cenderung menguat gitu ya. Nah yang kedua juga kita berharap dengan hal ini sekarang saja 2019 ini sudah terjadi yang namanya perbaikan suku bunga di mana bank-bank sudah mulai menaikkan rata-rata suku bunga daripada dari dana maupun juga kenaikan dari sisi kredit gitu. Jadi kalau harus dinaikkan lagi itu akan problem di mana OJK itu akan tidak tercapai dalam pertumbuhan kredit gitu. Kita akan melihat bahwa kalau naikin terus itu bisa hanya 8-9 persen. Nah kita berharap dengan stabil di 6 persen ini paling nggak 10 persen bisa tercapai. Tadi kita tampilkan juga Ibu Afilyani perjalanan dari suku bunga cuan BI 7 Days Reverse Report di sepanjang 2018 konsisten naik terus 175 basis poin sudah sekarang apakah ini cukup menunjukkan preemptive dan ahead the curve-nya BI karena sebenarnya kiblatnya bank sentral di Amerika pun mereka melunak atau dovis. Ini apa yang Anda lihat? Jadi 6 persen ini bisa bertahankan lebih lama mungkin kalau kita berbicara pola yang terjadi ini. Betul, minimal triwulan pertama itu bisa bertahan pada angka 6 persen ya karena kalau lihat indikasinya dalam triwulan pertama. Jadi angka toskal untuk Fed Fund Rate kemudian yang orange untuk BI kita. Betul, jadi kalau kita lihat bisa ke arah 6 dan Fund Fed Rate saja akan menurunkan justru kan dari 3 persen menjadi 2,8. Ini kan juga menunjukkan bahwa mereka itu memperhatikan juga bukan hanya dari sisi dana masuk saja tapi juga dari sisi kreditnya ya. Dan yang kedua juga kalau kita lihat sekarang sedang terjadi shutdown itu juga satu indikasi di mana dana bisa keluar gitu. Ada sesuatu ketidakstabilan yang dilihat oleh para investor yang membuat investor juga akan menempatkan dana di kita. Dan saat ini sudah terlihat dari 15 ribu sudah ke 14.165 itu menunjukkan sebenarnya bisa mengkompensasi daripada suku bunga. Nah kalau biasanya kan karena rupiah kita melemah terus maka suku bunga salah satu cara untuk menarik supaya rupiah menguatkan gitu. Nah memang PR pemerintah adalah jangan menganggap hot money yang masuk dalam jangka pendek ini sebagai sesuatu yang jangka panjang juga. Kalau nanti negara lain juga memberikan gula-gula bisa akan lari kan. Nah oleh karena itu ketika rupiah menjadi 14 ribu ini sektor realnya yang harus diperbaiki dalam jangka pendek. Dan untuk menyaksikan tayangan ini lebih lengkap klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Erwin Suryabrata, CNBC Indonesia, Beyond Business.